Al-Fatiha 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 Sampai dikatakan orang bahawasanya di kalangan Bani Fulan, ada seseorang yang sangat baik memegang amanah. Sangat terpercaya dan orang ramai mengatakan alangkah tekunnya dalam bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, alangkah pula cerdiknya otaknya. Padahal di dalam hatinya sudah tiada lagi keimanan sekalipun hanya seberat timbangan biji sawi. Maka sesungguhnya telah sampai masanya saya pun tidak mempedulikan manakala di antara kamu semua yang hendak bermubayah iaitu berjual-beli, jikalau ia seorang Islam, maka agamanya lah yang akan mengembangkan kepadaku. Ini berkait dengan satu riwayat yang Nabi SAW menyebutkan dalam khusus sebab berjual-beli ketika mana seumpama amanah ini ketika dibayang juga dengan satu yang dipanggil melecet. Kalau kita buat pegang cangkul, buat kerja, sesuatu yang menyebabkan tangan kita gelembung yang ada bekas melembung air itu, itulah yang dipanggil amanah yang berbaki pada gelembung air itu je lah. Yang Nabi SAW membayangkan setiap orang yang menghadirkan jual-beli bersama dengan amanah, jual-belinya ada tapi amanahnya, amanahnya tidak ada. Ini berlaku ketika mana Nabi SAW dalam satu riwayat-riwayat ini antara yang disebutkan da'if. Walaupun da'if dia boleh dijadikan salah satu kongsian untuk kita sama-sama kongsikan. Iaitu seorang hamba Allah SWT yang kaya. Ketika mana pada waktu itu nak menunaikan haji tapi dia bawa harta-hartanya sekali. Pada waktu dia sampai ke Tanah Suci ini disebutkan berkali-kali dalam beberapa kitab. Ketika mana waktu tersebut dia risau hartanya akan hilang pada waktu dia nak buat haji sebab dia bawa harta banyak sambil-sambil dia akan sambung nak buat bisnes dia yang lain di tempat yang lain apabila selesai buat haji. Ini cerita zaman dululah. Dan pada waktu tersebut dia bertanya pada penduduk setempat ketika mana mungkin ada orang yang boleh menjaga dan memberikan khidmat amanah untuk dia simpan hartanya sampai lah dia selesai haji. Dan pada waktu itu dikhabarkan pada setempat yang ada berdekatan tempat yang dia akan buat haji tersebut. dimaklumkan pada masyarakat di situ ada satu Tuan Syekh ini dia sangat amanah dan terkenal alimnya dan dia boleh membantu untuk simpan hartanya. Lalu berjumpalah si kaya ini dengan Tuan Syekh ini untuk dia nak buat simpan harta tersebut dengan anggapan akan bertemu lagi sampai lah dia selesai haji. Lalu apabila diringkaskan cerita selesai hajinya pada waktu tersebut dia kembali untuk nak dapatkan hartanya. Lalu dia sampai lah ke rumah pada waris Tuan Syekh ini. Lalu yang membuka pintu hanyalah anaknya. Mengkabarkan bahawa bapanya telah meninggal. Lalu dia tanya, aku tahu tak tempat mana anak yang harta aku disimpan? Dia kata, aku tak tahu itu bapak aku yang simpan. Biasanya dia takkan bagitahu walaupun anak dia sendiri. Supaya takut-takut ada yang tidak amanah nak ambil harta tersebut. Lalu dalam waktu tersebut dia rungsing mana? Pergilah harta aku, aku nak bawa pergi bisnes ni. Lalu dia bermunajat pada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mana pada waktu tersebut berdepan dengan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayatnya mengatakan jumpa dengan seorang hamba Allah ni. Nanti kamu akan tahu di mana tempatnya. Lalulah berjumpa dengan si Polan bin si Polan. Tidak disebut dengan jelas namanya. Pada waktu tersebut dia memintahkan sikaya ni kau pergilah. Dua telaga ataupun sumur ini. Yang pertama sumur burhut. Yang berada di Yaman. Jika rohnya ada di sana. Kau tanyalah pada waktu itu di mana tempatnya kamu simpankan harta kamu. Dan ketahuilah bahawa di tempat tersebut adalah roh orang-orang yang jahat. Kalau kamu tak jumpa juga suara tersebut maka kamu carilah sumur di zam-zam. Ketika mana pada waktu itu dia menjawab salam kamu dan kamu tanyalah di mana harta kamu. Dan jika dia menjawab ketahuilah di situlah tempat roh-roh orang-orang yang baik. Lalu dia pergilah cari. Yang pertama dekat dengan dia. Di sumur zam-zam pada waktu itu dia bagi salam dia tanya. Lalu tidak ada suara tersebut. Dan terus dia pergi ke Yaman untuk dicari sumur burhut dan dijumpa. Dan dia bagi salam dia tanya. Wahai. Tuan hamba. Lalu disahut salamnya pada waktu tersebut. Lalu dia tanya. Di manakah terletaknya harta yang aku bagikan amanah kamu simpankan. Lalu dia bagitahu harta kamu ada di depan rumah aku. Lebih kurang berapa meter daripada kawasan rumah aku dan kamu gajilah. Lalu diakhiri dengan sikaya ini. Dengan bertanya kenapa kamu berada di sini. Kerana aku mendengar. Siapa yang ada suaranya di sini adalah dia daripada kelompok yang jahat. Lalu disebut dan diceritakan oleh Tuan Syih tadi. Ketika mana kamu memberikan amanah kepada aku. Aku diletakkan di sini. Kerana apa? Aku amanah dengan kamu. Tetapi satu lagi iaitu aku tidak mengambil berat dari sudut urusan hal ehwal silaturahim keluarga aku. Iaitu adik aku dulu suka sangat menggunakan harta aku dan pinjam pada aku. Dan apabila dia datang berkali-kali aku tak suka tengok dia dan aku putus darah. Lalu disebabkan itulah aku duduk di tempat ini. Itu ada dua bab lah. Yang pertama bab amanah. Dan yang kedua bab putus. Putus silaturahim. Kita nak tekankan di sini. Adalah bab berkait dengan amanah tak kira siapa lah. Walaupun dikira pada waktu tersebut dia hebat macam mana pun. Tapi dalam bab amanah ini juga disebut. Lebih-lebih lagi dalam bab jual beli perlulah dititik beratkan. Antara disebut dalam kaedah hukum bab jual beli ini. Antara disebut dengan kaedah yang al-redah bisyurutihim. Iaitu kita berjual beli dengan syarat-syarat. Dan kita redha dengan apa yang kita jual-jual beli. Itu antara yang disebut dengan kaedah amanah dalam jual beli. Dalam bab-bab lain iaitu berkait dengan harta dan sebagainya. Semua itu adalah berkait dengan amanah. Yang disebut dengan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Disebutkan lagi ada pun pada hari ini. Maka saya tidak pernah berjual beli dengan kamu. Kecuali dengan Fulan bin Fulan. Iaitu orang-orang tertentu sahaja. Dan hadis ini menunjukkan bahawa sifat amanah akan hilang secara beransur-ansur. Dan bilangan kaum muslimin. Sehinggalah sampai suatu saat nanti orang yang dianggap baik untuk menjaga amanah pun telah khianat pula. Begitulah gambaran masyarakat kita hari ini. Ramai daripada kita terpedaya oleh seorang yang pada zahirnya boleh memikul amanah. Tetapi sebenarnya ia juga telah berlaku curang dari sudut amanah. Ini kita melihat dari sudut kehidupan pada masyarakat yang ada. Kebiasaannya berkait dengan sesuatu yang disebut dengan harta. Lebih-lebih lagi harta yang ada. Ketika mana dapat disimpulkan. Ramainya antara yang Allah titipkan harta tetapi tidak amanah. Dan sehingga kan apa yang kita buat ini berkait semuanya itu. Kita tak sedar dengan apa yang kita buat ini dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu antara yang disebutkan kita ke mana Allah nak latih amanah ini. Allah berikan dengan beberapa kaedah hukum yang ditambah lagi dalam bab-bab tertentu. Antaranya supaya kita amanah dengan setiap harta yang kita buat. Yang pertamanya dengan zakat. Zakat ini juga antara Allah letakkan supaya setiap hamba dia yang Islam wajib mengeluarkan zakat itu dalam bab amanah juga itu. Walaupun yang lain itu sebenarnya dalam bab amanah termasuk sembayang, termasuk puasa itu amanah kita dengan diri sendiri. Ada pun amanah kita dengan makhluk disebut dengan ibadah badaniah yang dipanggil dengan harta yang kita keluarkan kepada setiap waktu yang ditentukan mengikut haul ataupun nisab kadar yang telah ditetapkan dalam hukum. Jadi ketika mana orang yang ada di dalam kehidupan dia, harta yang disebut dengan limpahan yang telah sampai masanya, ketika mana hendaklah memikirkan keadaan orang-orang pakir dan juga miskin. Seperti mana yang diriwayatkan oleh baginda Nabi SAW, mana-mana pemilik emas dan perak yang tidak mengeluarkan zakatnya. Pada hari kiamat akan dibuat baginya acuan daripada api neraka. Dan dia akan dibakar di atas acuan itu, di dalam neraka jahannam. Muka dan belakangnya disereka dengan acuan tersebut. Ini dalam riwayat hadis yang berkenaan dengan amanah, dengan harta ketika mana tidak mengeluarkan zakat. Sebab itu zakat ini banyak. Kalau kita nak tengok, zakat ini bukan hanya pada kita keluar zakat pitrah saja. Itu pernah disebutkan dalam riwayat Saidina Abu Bakar. Dia memerangi orang yang tak keluar zakat, tak amanah dengan harta dia, tak amanah dengan kehidupan dia. Tetapi bukan hanya zakat pitrah saja. Saidina Abu Bakar dulu dia akan cari. Siapa yang tak bayar zakat pitrah, siapa yang tak bayar zakat-zakat yang lain. Antaranya kita, kalau kita kaitkan zakat yang kita ada, antaranya zakat simpanan. Kita bukan cerita buat lembaga zakat, pasal zakat tak. Tapi ini juga dalam bab amanah kita dengan harta kita. Dan amanah kita pada orang sekeliling. Di antaranya zakat-zakat yang biasanya disebut zakat harta. Dan disebutkan zakat harta ini, ada juga dipecah dengan zakat yang dipanggil zakat gaji ataupun zakat pendapatan, walaupun tidak disebut secara terpenci dalam mazhab syafi'i, bab zakat, zakat pendapatan. Disebut di dalam bab mazhab maliki ketika mana menyebutkan malul mustafid, iaitu harta yang bermanfaat. Sebab itu, harta dalam ketika mana kita menguruskan kita amanah, dari sudut kita mengagihkan dalam apa yang kita sepatutnya agihkan, dan kita menjaga daripada apa hasil yang kita buat, supaya tidak kita termakan daripada hasil-hasil yang harap. Seterusnya, hadis berkenaan dengan Aisyah RA berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga anak seseorang menjadi punca kemerahan. Bagi ibu bapanya, dan hujan akan menjadi panas. Hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas. Dan akan bertambah ramai orang yang tercela dan akan berkurangan orang yang baik. Dan anak menjadi berani melawan orang-orang tua. Dan orang yang jahat berani melawan orang-orang yang baik. Ini hadis yang berkenaan ketika mana yang pertama disebutkan, tanda-tanda kiamat yang berlaku di hujung dunia nanti, kesemuanya telah disebut oleh para ulama. Ulamak antaranya di dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari, ketika mana menyebutkan ulamak-ulamak hadis yang menceritakan semua hadis-hadis yang berkait dengan akhir zaman telah muncul ke semuanya. Yang disebut berkait dengan setiap apa tanda-tanda kecil yang muncul di atas dunia dah ada. Cuma antara tanda-tanda yang biasa berlaku pada kebiasaan hujung-hujung nak dekat kiamat, iaitu walhalimu maghraman. Nabi kata apa? Biasanya pada waktu tersebut orang yang baik ketika mana pada waktu itu kita akan melihat segelintihnya akan berlaku iaitu anak menjadi punca kemarahan bagi mak bapak. Mak bapaknya baik, mak bapaknya bagus tapi anaknya kurang bagus. Dan ini berlaku dalam situasi yang kita tengok. Kalau kita tengok dalam TV lagi banyaklah. Antaranya mak bapak yang dipukul oleh anaknya, yang kena bunuh pun ada. Ini tidak mungkin berlaku pada zaman dulu. Zaman dulu tak macam sekarang, tetapi ini antara yang ditunjukkan. Salah satu asbabnya kita kena tengok dan kita kena jadikan salah satu asbab supaya kita minta jauh daripada Allah. Dengan cara macam mana? Nak jadikan anak-anak, jangan jadi punca marah mak bapak ni. Kena didik dah dengan agama. Jangan jauhkan keluarga dari agama. Sebab itu kita dekat sini, belum tentu aku hidup dengan ibadah kekal sampai bila-bila. Sebab itu dalam riwat hadis, Nabi dia menyarankan untuk kita sentiasa ada sifat tawaduah. Kita datang sentiasa pergi majid. Suka buat benda baik. Tapi dalam hati biarlah anak aku. Anak akulah nanti dia buat baik kemudian. Tak apalah. Orang lain lagi. Dikit daripada aku biar aku sentiasa datang surau. Aku tak payah ajak mak bapak. Tak payah ajak anak-anak aku. Biar aku seorang ajaklah pergi surau. Kita kena ingat. Dalam riwayat disebut Ya Muqallibal Qulub Tabit Qalbi Ala Dinik Ada satu doa yang Nabi pernah sebut untuk tetapkan hati supaya kita tetap dalam ibadah dan ta'at pada Allah SWT. Jadi hadis tersebut dia sebenarnya berkait dengan ketika mana kita kena jaga supaya kita tengok orang lain jangan kita merendah-rendahkan. Ketika mana kita melihat kelebihan orang lain jangan kita kutuk-kutuk orang. Ketika mana pada waktu itu akan menjadikan tawadok kita belum tentu aku ni hebat ibadahnya pada waktu sampai bila-bila sedangkan aku ada anak yang perlu aku yang perlu aku didik dengan ugama. Dan jangan kita lihat pada keburukan orang semata-mata kita nampak kelebihan pada diri kita dan ketahuilah itu menandakan kita selayaknya bersyukur pada Allah SWT kerana memberikan kita nekmat untuk datang dan dapat melakukan segala kebaikan. Disebutkan lagi di antara tanda-tandanya bagi orang yang dekat dengan kiamat iaitu anak-anak merupakan punca kemerahan orang tuanya. Yang kedua bila hujan berkurangan cuaca menjadi panas dan udara telah tercemar pada waktu ketika mana hujan turun tapi biasanya rasa rasa panas. Cuma tertarik berkenaan dengan berkenaan anak yang menjadi punca kemerahan. Ini antara yang disebutkan oleh para ulama' kita nak latih anak bukan semestinya anak tu kompom kena jadi soleh tapi solehnya pada ilmu dan amal ibadah tapi tidak beramal dengan kesemua ilmu yang diberikan. Kadang-kadang ada orang yang dia nak jadikan anaknya pandai, bijak, dunia semua. Akademiknya bagus tapi adabnya adabnya tak bagus. Sebab itu palsapah ilmu al-adabu faqal ilm Siapa pun yang ada ilmu mesti utamakan adab ketika mana orang yang tak ada ilmu tapi dia utamakan adab walaupun ilmunya tak banyak disitulah ketinggian dalam keedah hukum yang disebutkan al-ilmu dia adalah disebut dengan ilmu itu selari dengan keedah hukum agama yang diajar oleh bagi dia Nabi SAW Sebab itu tasawuf ini dipanggil adab ilmu adab dan ilmu akhlak dan dia tak boleh berasingan dengan keedah hukum syariat sembayang kita kena betul tapi sembayang mesti kerana Allah dan sembayang bukan berharap syurga kena sembayang ingat pada rahmat dan rata Allah kalau kita minta sembayang itu kita niat untuk dapat syurga ada dalam satu riwayat yang Allah tak nak bagi pun sebab sembayangnya bukan nak dapat redha tetapi semata-mata kepentingan nak masuk dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala seterusnya orang-orang jahat bertambah ramai dan negalakan untuk membuat jahat sangat banyak zaman sekarang banyaknya orang dia guna pakai keedah media sosial yang banyak menggunakan keedah ketika mana orang yang yang menghukum itu bukan daripada jawatan agama jawatan netizen jawatan agama keluar banyak kena kutuk dengan masyarakat umum siapa yang jawatan agama kita pun tak tahu ini banyak berlaku orang jahat lagi banyak dan banyak yang suka buat jahat daripada yang baik sebab apa yang tak faham lagi banyak daripada yang yang paham orang yang berbuat kebaikan sedikit dan tidak mendapat kemudahan yang sewajarnya dan anak-anak sudah berani melawan orang tuanya dan yang terakhir orang-orang jahat berani melawan orang-orang yang baik dan tidak segan terhadap mereka dan antara tanda-tandanya adalah kebanyakannya orang yang jahat disegani kerana kekayaannya dan orang-orang yang baik dia tidak lagi disegani kerana kemiskinannya sebab itu kita nak tengok orang yang kaya jangan terlalu hormat orang kaya bukan saya sebut ini ulama' sebut kita nak hormat pada seseorang hormatilah kerana kealiman dan kesalahannya dan keamanahannya bukan kerana kekayaannya sebab kadang-kadang dia menjadi pengaruh pada harta kepada orang yang diberi orang miskin dia suka sebab dia ada harta yang banyak bagi pada dia walaupun dia buat salah dia jadi baik sebabkan harta yang dia bagi dan diterima oleh si miskin tersebut kerana masyarakat kita pada hari ini tidak banyak bezanya dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW setiap hari kita melihat kebenaran dari ada apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita dan anak cucu kita dari tergolong di kalangan mereka yang disebutkan tadi iaitu hadis berkenaan dengan peristiwa kebiasaan yang dikaitkan dengan adab iaitu adab yang pertama ketika anak menjadi punca kemarahan ibu ayah maknanya tak ada adab yang kedua kebanyakan orang yang lagi banyak orang buat jahat daripada orang yang yang tidak ada adab ini juga yang berkait dengan adab disebabkan itu kita letakkanlah salah satu kaedah kita mulakanlah dari rumah dengan kaedah agama dan juga letakkanlah satu prinsip ketika mana kita mengikut kaedah baginda Nabi SAW mulakanlah mengikut kaedah sunnah Nabi SAW biasakanlah untuk kita mencintai sejarah Nabi SAW mudah-mudahan kita menjadi asbab untuk kita masuk dalam syurga dan jangan kita menjadi asbab kita dah masuk dalam syurga tapi kena tarik balik oleh anak cucu kita kerana kita tidak mendidik anak kita nutup aurat dan sebagainya dan inilah menjadi salah satu kebiasaan antara orang yang dah masuk dalam syurga tetapi ditarik masuk dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala secara kesimpulannya berkenaan dengan hadis yang pertama tadi berkenaan dengan sifat amanah yang disebut oleh Nabi SAW ketika mana setiap apa yang kita ada antaranya jual beli antaranya bab bekerja antara yang disebutkan lebih khusus ketika mana bekerja dan untuk kita menghasilkan harta dan dalam menguruskan harta yang juga dalam bab kerja ketika mana kita bekerja kalaulah ada masa yang kita terguna maka lebihkanlah masa kita bekerja contohnya kebiasaannya kadang-kadang lah kita keluar awal ambil anak ada emergency macam-macam lah ambil anak pukul 12.30 keluarnya sebelum pukul 12 dah keluar contoh maka kita tambah dan gantikanlah waktu yang lain masa bekerja tersebut mudah-mudahan gaji yang kita terima kita dapat manfaatkan dan jadi darah daging yang baik yang kedua dalam bab jual-beli ataupun dalam bab kita mentadbir harta ketika mana menjadi kebiasaan orang jual-beli dia mengurang timbangan ini mana-mana ada aku berbiasa jual-beli kat pasar pun kadang-kadang kita tengok timbangkan diambil ikan yang bawahnya timbang buah buah yang lain diambil yang lain baginya kita ini banyak berlaku tapi bukan semua orang Islam membuat banyaknya orang kafir tapi ini jangan jadi tradisi dan yang kebiasaannya juga dalam bab harta pusaka dalam mengurus tadbir ketika mana kita menjadi pemilik bertadbir pemegang amanah dan sebagainya apabila sampai kita pegang nama menjadi simpanan pemegang amanah bila orang lain punya harta kita simpan sampai masa kita ambil kita kata engkau tak layak engkau tak sampai umur harta ni dah letak dalam jadi hak milik aku banyak berlaku maka ketahui lah di situ itu menjadikan harta bakaran api neraka kepada kita na'uzbillah ini berharta pusaka banyak lah nak berebut harta pusaka bagi tak ikut amanah dan sebagainya sebab itu berbatas orang Melayu jangan makan harta pusaka jangan makan harta orang mati tak cukup tanah banyak kisah dan yang terakhir berkenaan dengan hadis yang berkait dengan adab dan juga menjadi salah satu punca ketika mana amanah harta yang masuk dalam anggota badan jadi darah daging yang tak baik dia menjadi punca amarah kepada mak ayah iaitu anak kita kelah jadi mangsa kadang-kadang kita tak tahu apa yang masuk kepada anak kita mungkin ada yang haram dia menjadi punca menjadi apa yang kita buat pada awalnya kerasnya hati anak kita dengan hasil harta yang tak baik apa yang tidak amanah kita buat menjadikan anaknya cerminan kepada kita sebab itu anak ni sebaiknya didiklah dengan agama dan mudah-mudahan dia menjadi salah satu asbab untuk kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalaupun kita ada anak yang baik sekalipun jangan kita bangga sangat jangan mudah kita cerita kepada orang sebab itu Nabi larang mudah sangat kita cerita berkenaan dengan keluarga pada orang sebab itu menjadikan salah satu dengkinya manusia pada makhluk dan inilah penyakit-penyakit yang mudah yang dipanggil dengan Ain tersebarnya di di pelusuk masyarakat kita mudah-mudahan bermanfaat dalam perkongsian kita pada pagi ini Assalamualaikum tersebarnya